Seperti Xinjiang, di mana kumpulan Kini terus menghormati genosid dan krimis terhadap manusia, terhadap pedagang Muslim Uyghur dan grup minoritas lain. Terberada di kekuasaan tak seorang pun di negara ini akan aman pada Senin 22 Maret 2022. Dilaporkan oleh Reuters, pada Minggu 21 Maret 2022, Blinken mengatakan serangan terhadap Rohingya dengan meluas dan sistematis jelas menunjukkan niat untuk menghancurkan sebagian besar minoritas Muslim. Dalam pidatonya di Museum Peringatan Holocaust di Washington, Blinken membacakan kisah tragis dan mengerikan para korban yang mengalami penyiksaan. Angkatan Bersenjata Myanmar melancarkan operasi militer pada tahun 2017 dan mengusir sebanyak 730 warga Rohingya dari rumah mereka dan akhirnya mereka melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Pada tahun 2021, pada akhirnya militer Myanmar berhasil merebut kekuasaan melalui kudeta. Menanggapi kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar, Amerika Serikat dan Sekutu Barat memberikan sanksi kepada junta dan kepentingan bisnisnya. Tetapi, Amerika Serikat dan Sekutu Barat gagal untuk membujuk para jeneral agar memulihkan pemerintahan sipilnya. Militer Myanmar diketahui telah menerima dukungan militer dan diplomatik dari Rusia dan China. Blinken juga mengumumkan adanya pendanaan baru sebesar 1 juta USD untuk penyelidikan PBB di Myanmar dan ia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat telah berbagi informasi dengan Gambia terkait dengan kasusnya di Mahkamah Internasional di mana ia menuduh Myanmar melakukan genosida. Wami yang beruntnah di belomot Bermanfaat terawakmennya. Jadi, dimanaheld Paramah Internasional di Murmese Militer selamat menikmati negoc conflicts Against Humanity, Against Rohingya.